Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini adik-adik semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas di tema 2 Yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan Di cuk tema 3, yaitu menyayangi tumbuhan di pembelajaran 2 Nah, semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian untuk belajar di rumah ya Selamat menyaksikan dan selamat belajar Sebelum melakukan pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Berdoa selesai Sebelum memasuki pembelajaran Alangkah baiknya kita untuk mengetahui apa saja tujuan pembelajaran Yang akan kita gapai pada pembelajaran kali ini Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi peran individu dalam kehidupan sehari-hari Di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan silat-pancasila dengan benar Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara menanam tumbuhan dalam teks bacaan dengan tepat Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan gerak 6 lokomotor yaitu memutar, menekup dengan benar Punya sebuah teks bacaan Kita baca bersama-sama ya Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukannya setiap hari Tiba-tiba Dayu teringat kalau dia belum melakukan tugasnya Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram halaman di halaman rumah Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing Hak dan kewajibannya tergantung perannya dalam keluarga Di dalam keluarga ada ibu, ada ayah, dan ada anak Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing Yang pertama adalah kewajiban ayah Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah Yang kedua, kewajiban ibu Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga Yang ketiga, kewajiban anak Kewajiban anak adalah menghormati orang tua, belajar dengan tekun Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah masing-masing Contohnya kewajiban Dayu, yaitu menyiram tanaman di teros setiap hari Nah, tadi tugas Dayu adalah menyiram tanamannya setiap hari Sekarang kita akan belajar bagaimana sih langkah-langkah cara menanam tanaman dengan baik dan benar Yang pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya Bahan yang pertama adalah tuat bunga Yang kedua adalah bunga itu sendiri Yang ketiga, tanah yang sudah dicampur bubuk atau gabar Yang keempat, yaitu air Nah, setelah kita tadi menyiapkan alat dan bahannya Langkah selanjutnya adalah menanam tanaman itu sendiri Bagaimana caranya? Nah, kita letakkan sedikit demi sedikit tanah ke dalam pot Sebanyak seperempat dari pot tersebut Lalu setelah itu kita masukkan tanaman yang sudah kalian sediakan ke dalam pot tersebut Hingga akar yang ada pada tumbuhannya itu masuk ke dalam tanah Jika belum, kita tambahin lagi tanah sedikit demi sedikit Hingga menutupi keseluruhan dari akar yang ada pada tumbuhannya Nah, setelah kita menanam tanamannya dengan rapi dan baik Langkah selanjutnya adalah merawat tanaman itu sendiri dengan menyirami tanamannya setiap hari Setelah kita tadi belajar bagaimana cara menanam tanaman dan juga merawat tanaman dengan baik Setelah ini, kalian bisa mempraktekan di rumah ya Agar rumah kalian menjadi indah dan berseri Juga dapat membantu kalian untuk mengisi kekosongan waktu di rumah Selamat mencoba! Masih semangat kan belajarnya adik-adik semuanya? Kita lanjut pada materi yuk! Pada masa pandemi seperti ini, tubuh kita harus selalu dalam keadaan sehat dan juga kuat Agar semua virus tidak masuk ke dalam tubuh kita Untuk membantu tubuh kita selalu dalam keadaan sehat dan juga kuat Salah satu caranya adalah kita melakukan olahraga setiap pagi Nah, coba kita lakukan gerakan melokomotor dengan cara menakut badan dan juga memutar badan Kita lihat apa yang dilakukan Edo Edo sedang memutarkan kepalanya ke arah kanan Secara empat putar Kita lakukan yuk! Kita tegakkan terlebih dahulu badan kita Lalu kita putar kepala kita ke arah kanan Secara empat kali Satu Dua Tiga Empat Nah, yang kedua Ke arah kiri ya Yuk Satu Dua Tiga Empat Nah Coba kita lihat gambar yang kedua Apa yang dilakukan Edo? Edo sedang merentangkan kedua tangannya Lalu ia memutarkan tangannya ke arah belakang Secara empat kali Satu Dua Tiga Empat Nah, setelah kita memutar ke arah belakang Kita putar ke arah depan ya Empat putaran juga Yuk Satu Dua Tiga Empat Nah, yang selanjutnya Coba perhatikan Apa yang sedang dilakukan Edo? Edo sedang merangkat kaki kanannya Kedepat Kita lakukan yuk! Kita hitup Secara empat Sebanyak empat kali Satu Dua Dua Tiga Empat Empat Nah, yang kedua Kita ganti ke kaki kiri ya Dengan sebanyak yang sama Yaitu empat kali Satu Dua Dua Tiga Tiga Empat Nah, setelah kita mengangkat kaki kanan dan juga kiri ke arah depan Sekarang gantian kita gerakan ke arah belakang Kita mulai dari kaki kanan terlebih dahulu ya Sebanyak empat kali Sebanyak empat kali Kita tarik ke arah belakang Satu Dua Tiga Empat Nah, setelah kita tagih menggerakkan kaki kanan dan juga kiri ke arah depan Sekarang kita gerakan kaki kanan dan juga kiri ke arah belakang Sebanyak empat kali juga Satu Dua Tiga Empat Gantian ya Sekarang kaki yang kiri Kita tarik ke arah belakang Satu Dua Tiga Empat Nah, gerakan tadi melatih keseimbangan dan juga merupakan Menggerakan otot-otot kaki Agar tidak gampang keserio Sudah tidak terasa ya Kita sudah ada di ujung pembelajaran hari ini Nah, kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran kali ini Yang pertama adalah Kita semua tahu apa saja hak dan wajiban dari setiap anggota keluarga kita Yang kedua, kita juga tahu bagaimana cara menanam dan merawat tanaman dengan baik Yang ketiga, kita mengetahui apa saja gerakan lokomotor dan juga manfaat Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini Alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian untuk belajar di rumah Dan semoga bermanfaat ilmu yang sudah saya sampaikan tadi Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye